Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku bakal kasih tau Cara membaca notula atau cara membaca notulen Nah sebelum kita masuk ke contohnya Gimana sih cara baca notula atau notulen Disini aku bakal kasih tau sebenernya notulen itu apa sih artinya Notulen itu artinya apa sih Nah menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia Notulen itu adalah catatan singkat mengenai hasil sidang atau rapat Ataupun presentasi yang sedang berlangsung Atau notula ini adalah hasil dari sesuatu yang dibicarakan ataupun diputuskan Kalau menurut website, website resmi Notulen atau notula itu artinya adalah sebuah catatan rapat atau sidang Ataupun presentasi yang berisikan siapa, bagaimana, dan hasil dari rapat tersebut Atau hasil pembahasan yang ditulis dengan rapi Nah kalau menurut aku sendiri notulen atau notula itu adalah sebuah hasil rapat Ataupun diskusi dari awal sampai akhir Dimana laporan tersebut tersusun dengan rapi Artinya gak jauh-jauh sih dari arti Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dan gak jauh dari website Nah di video kali ini aku bakal kasih contoh Gimana sih kak cara membaca notula Gimana sih kak cara membaca notulen Kalian tahu gak sih notulen orangnya itu disebut notulis Kenapa dalam rapat atau presentasi ada notula Ini berfungsi ketika ada audiens yang tidak hadir ataupun terlambat hadir Laporan dari notula bisa dijadikan sebagai bahan informasi untuk audiens yang tidak hadir Nah untuk seorang notulis ketika sidang atau rapat atau presentasi berlangsung Kalian jangan lupa menyediakan catatan Tugas kalian adalah mencatat ketika rapat dan presentasi tersebut berlangsung Apa aja sih yang dicatat? Yang dicatat ada beberapa poin-poin penting yang harus ada pada laporan notula kalian Yaitu tempat dimana kalian mengadakan rapat ataupun presentasi Tanggalnya, kapan waktu itu dimulai, kapan presentasi dimulai Dan pemimpin yang memimpin rapat itu siapa Kalian harus menyebutkan namanya Dan terakhir adalah kesimpulan ataupun penutup Dimana kesimpulan ini dibacakan oleh notulis Nah kita langsung aja masuk ke cara membacanya Tapi sebelumnya aku mau kasih tau dulu nih Kalau notulen itu terbagi atas dua Ada yang notulen harfiah dan ada notulen rangkuman Notulen harfiah ini biasanya dilakukan saat rapat ya Dimana notulen menulis kata demi kata Dan tidak boleh ada kata yang tertinggal atau terlewatkan Disini juga notulen menggunakan alat bantu yang namanya rekaman Untuk apa Jadi tidak ada kata yang tertinggal ketika dia menulis laporan Ini penting karena notulen itu catatan resmi ketika sidang berlangsung ya Atau kalian bisa gunakan yang kedua namanya itu notulen rangkuman Dimana notulen rangkuman ini berisikan kesimpulan-kesimpulan aja Ketika presentasi ataupun rapat tersebut berlangsung Biasanya sih kalau notulen rangkuman ini digunakan saat presentasi ya Dan notulen harfiah ini digunakan saat sidang atau rapat berlangsung Oke kita langsung aja ke cara membacanya Untuk praktek membaca notula ini aku bakal mempraktekkan notulen presentasi ya Karena kan video ini banyak banget membahas mengenai presentasi Dan kalian excited banget untuk hal itu Jadi aku bakal contohin notula atau notulen presentasi Oke kita lanjut aja ke notulen presentasi Gimana cara bacanya? Tempat dilaksanakannya presentasi di SMA Negeri 5 Binjai Di ruangan 12 IPA 2 Tanggal dilakukannya 1 Agustus 2022 Jam 9 sampai jam 11 Tujuan presentasi ini memberikan informasi kepada audiens terkait Pentingnya menjaga kebersihan Dan ini juga sebagai salah satu tugas yang diberikan oleh Ibu Purnama Pemimpin presentasi kita guru bahasa Indonesia kita sendiri Yaitu Ibu Purnama Sari SPD Dan peserta presentasi kita adalah teman-teman kelas 12 IPA 2 Selanjutnya kalau misalnya kalian dapat pertanyaan Kalian tuliskan siapa yang bertanya pertanyaannya apa Dan siapa yang menjawab jawabannya apa Atau ada sanggahan kalian tuliskan dan kalian bacakan ya Oke kita lanjutkan notulennya saya sendiri Jihan Isra Rahab Dan tanya jawab dari Muhammad Alfian Pertanyaannya bagaimana cara PT 2 Kelinci mendapatkan bahan baku Apakah mempunyai sawah sendiri untuk bahan baku atau kemitraan dari petani Dijawab oleh Mufit Al Karimu Jawaban beserta sanggahan Bahan baku yang dipakai oleh 2 Kelinci untuk memproduksi produknya Yakni diperoleh dari dalam negeri sendiri Karena 2 Kelinci memiliki sawah atau lahan sendiri Yang dikhususkan untuk menghasilkan bahan baku Namun yang mempekerjakan adalah seorang petani setempat di daerah Pati Jawa Tengah Kalau kalian menemukan 2 atau 3 pertanyaan Kalian bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada ya Nah kesimpulan dari presentasi kita kali ini adalah Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk diri sendiri Kenapa? Dengan menjaga lingkungan kebersihan Maka kita akan terbebas dari kotoran, bau, dan penyakit Dan ini dapat menghindari kita dari virus-virus yang ada Seperti salah satunya virus corona Nah dengan menjaga kebersihan Maka kita akan terbebas dari penyakit, kuman, dan virus-virus lainnya Itulah kesimpulan dari presentasi kita kali ini terkait menjaga kebersihan lingkungan Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Itu tadi cara membaca notula ketika presentasi Jadi notulen bisa bacain ketika presentasi seperti yang aku contohkan ya Kalian juga harus membuat laporannya dengan rapi, dengan baik dan benar Setelah itu kumpul laporannya sama guru Nah tips buat kalian ya, tips tipis-tipis buat kalian Kalau kalian mau membacakan notula ini atau membuat notulen ini Pastiin kalian mengisi list-listnya Tempat, waktu, pemimpin acaranya Itu harus kalian tuliskan dan jangan ada yang tertinggal Ya seperti itu Nah yang kedua juga kalian harus menggunakan bahasa yang baik dan benar Dengan menggunakan bahasa yang baku dan juga sopan santun Oke, ini juga harus diperhatikan Dan hindari membaca dengan cepat Karena tujuan dari pembacaan notulen ini Memberikan informasi kepada teman-teman atau kepada audiens yang tidak hadir ataupun telat datang Jadi mereka bisa mengetahui awal mulainya berjalan acara sampai selesai Ya walaupun mereka datang terlambat Ini juga bisa memberikan informasi kepada mereka Dan laporan tugas kalian itu juga memberikan informasi kepada teman-teman atau audiens yang tidak hadir Mereka bisa membaca laporan tersebut Akhirnya mereka ngerti walaupun mereka nggak hadir, nggak datang Mereka tahu nih atau tidak jalannya presentasi Mereka bisa mengetahui dari laporan tersebut Ataupun guru kalian tidak hadir Jadi ketika guru kalian tidak hadir Guru kalian tetap tahu di mana sih presentasi kalian di kelas kemarin Karena kalian punya laporan sendiri Yang mana gurunya bisa lihat hasil laporan tersebut Nah itulah penjelasan dari aku Dan cara baca notulah ya sebagai notulis Semoga ini membantu kalian Kalau kalian rasa video ini membantu Jangan lupa untuk like video ini Dan share ke teman-teman kalian Biar kita sama-sama belajar Oke, makasih semuanya Thank you so goodbye Stay healthy, less positive Kalian jangan lupa follow Instagram aku ya Biar kita kenalan lebih dekat di sana So, makasih udah tonton video ini Kita jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye